Intro Veronica Koman Mau jadi jauhan, malah jadi buruan Opini oleh Erika Ebner Lahir pada tahun 1988 Artinya hari ini umur dia sudah 31 tahun Menikah Sepertinya tidak Kalau sudah menikah, apalagi punya anak Veronica Koman tidak akan seliar sekarang Isu Papua Merdeka menjadi satu dari beberapa isu yang sangat memprihatinkan yang terjadi di tanah air Dan lebih memprihatinkan karena sandiwara Papua minta Merdeka ditayangkan di tengah-tengah Keliat pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi atas tanah Papua Sebelas kali kunjungan Presiden Indonesia ke tanah Papua dalam lima tahun terakhir ini Patut dicatat dalam sejarah Dan itu fakta yang tak terbantahkan Presiden mana di dunia yang mau mematahkan rekor yang dimiliki Jokowi Berkunjung sebelas kali ke Papua Kembali ke Veronica Saya jadi berpikir Apa yang sebenarnya sedang dicari Dari perjuangannya terhadap Papua Merdeka Keuntungan apa yang akan didapat oleh Veronica Koman Dengan mendukung gerakan Papua Merdeka hingga harus mempertaruhkan keamanan dirinya Apakah dia bermimpi untuk menjadi First Lady di negara baru di Papua Seperti menjadi istri Beni Wenda Atau dia sedang berusaha mencari jalan instan Untuk bisa dikenal dan dilirik oleh organisasi internasional Semacam ONHCR Atau organisasi kemanusiaan berskala internasional lainnya Yang pasti saya tidak akan pernah berpikir Bahwa Veronica Koman ini adalah manusia yang dijadikan alat oleh Amerika Kenapa? Karena dia orang Indonesia Dia WNI Punya KTP dan paspor Indonesia Baik atau buruknya Indonesia Tetap menjadi tempatnya berlindung Kecuali si Veronica Koman ini terlahir untuk menjadi seorang pengkhianat Jangankan Indonesia Mungkin orang tuanya sendiri pun akan dikhianati Kita tidak pernah tahu kan? Saya cenderung menduga Ulah Veronica Koman memanfaatkan Papua Merdeka ini Hanya supaya dia mendapat perhatian dari dunia internasional Dan syukur-syukur Kalau mendapatkan pekerjaan tanpa harus melalui seleksi yang super ketat Mungkin dia melihat tokoh dunia seperti Malala Seorang aktivis hak asasi di dunia pendidikan dari Pakistan Yang mendapatkan hadiah Nobel Karena keberaniannya menentang peraturan Taliban Atas pelarangan sekolah bagi perempuan Pakistan Malala menjadi mendunia Dugaan saya ini berasal saat melihat status-status yang dicuitkan oleh Veronica Koman di media sosialnya Banyak yang ditulis dalam bahasa Inggris Memprovokasi dan memang kemudian mendapatkan tanggapan Dari satu atau dua organisasi internasional Yang berpikir tulisan-tulisannya itu nyata adanya Sayangnya cuitan-cuitan itu isinya hoax Mendramatisir keadaan yang tidak nyata Veronica Koman lebih cenderung menciptakan tragedi Lalu dia pelintir sendiri Berbeda dengan perjuangan yang dilakukan oleh Malala By the end of the day Malala muncul sebagai pahlawan Seorang prominent citizen Karena kebenaran yang dia ungkapkan yang terjadi pada kehidupan pribadinya Sementara Veronica Koman Cuma mimpi dia saja ingin terlihat seperti seorang jagoan Yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Tapi semuanya akan berakhir konyol Karena kebenaran pasti muncul kemudian Coba Veronica Koman ini sedikit saja cerdas Pasti yang pertama dia lakukan adalah menghindari menulis hoax Karena kalau ingin dilirik oleh dunia internasional Kebenaran atas perjuangan yang dilakukan adalah kunci utama Lah dia Berita bohong yang dijual Ujung-ujungnya jadi uberan Interpol Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton